Terima kasih telah menonton! 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 Gini, kita langsung ke tempat ibunya si siapa namanya? Indra! Penyelesaiannya ada di situ. Saya butuh... Gak masalah, biar ada nasi. Saya itu butuh ibunya buat ikut ngobatin anak. Secara langsung kan punya ikatan batin itu seperti itu. Ibu sama anak, itu aja. Tapi setelah kita diskusi di situ, setelah gue juga menenangkan klien kita, gengs. Kita end of day pada saat itu dan kita mempersiapkan diri kita untuk besok kita ketemu sama ibunya Indra. Yaudah, akhirnya keesokan harinya di situ kita langsung ke tempat nyokapnya Indra. Lu tahu alamat rumahnya ini memang Indra yang menunjukkan. Iya, dia pernah menunjukkan. Memang kita pernah jalan terus arah jalan rumahnya dia lewati. Kata dia, ini rumah aku di sebelah sini. Aku selalu bilang, kenalin aku dong sama Mama. Aku pengen kenal Mama. Jadi dia tertutup juga ya? Iya, dia tertutup banget sama aku. Makanya aku bingung gitu. Kita sampai di rumah ibunya Indra. Rumahnya kelihatan sepi banget. Oke, Mbah. Maksud gue... Enggak, ini emang... Emang harus ini yang kita lakuin gitu. Ketemu sama orang tuanya dulu. Kalau menurut aku ya, ini penjelasan terbaik, solusi terbaik. Menurut Mbah Mijan, yes, kita harus masuk. Coba ngomong sama dia. Yaudah, yaudah, dihadapi aja yuk. Kita beranikan diri buat masuk. Dan pada saat kita ketok, ternyata di situ... Selipun. Eh, ini jangan terlalu deket kali ya. Ntar nyokapnya kaget lagi. Eh, eh. Apa itu? Apa itu? Buk. Ngomong? Eh, Allah, Bang. Eh, itu ibu cial. Ibu cial, ibunya di situ. Di, 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 di... Gak tahu itu apa. Dia mendogak pintu itu. Ini tuh kunci, omongin doblak, lho ya. Buk-buk. Allah, Bang. Ah, aslam! Jangan, jangan, jangan Ini bukan sakit biasa Ini bukan sakit biasa Jangan dibawa ke rumah sakit dulu Karena ini bukan penyakit biasa Kenapa mba? Harus ke rumah sakit atau gimana? Tidak, tidak, tidak Berasa dia mencoba untuk menghormati ibunya Indra Bunyi lagi di dapur rumah ibunya Indra Coba menjauh dulu, menjauh dulu Itu ada bunyi apa di belakang Tidak tahu, cuma ada piring jatuh tadi Aduh Aduh Ibunya Indra kelihatan kesakitan banget Dan jujur gue tidak tega Alhamdulillah ibu mulai tenang Semuanya pucat banget, dingin banget Komok dingin banget Iya, iya, gue percaya belum ya Saya coba obati Pelan-pelan, pelan-pelan Berangsur-angsur Mulai sadar Aku kenalin aku putri, aku pacarnya Indra Indra, gak ada kabar seminggu ini aku nyari-nyari dia Gak ada sama sekali Indra berubah, bu gak kayak dulu lagi Dan kita pun juga membantu menceritakan apa yang putri bilang Tapi dari apa yang dibilang sama putri, dia ngeliat Indra bukanlah Indra yang belumnya dia kenal gitu loh Maksudnya disini ibu punya sebuah informasi gak gitu tentang Indra Selama ini emang dia sudah berubah Kalau dia juga ngerasa ada yang aneh dari anaknya Berubahnya apa yang ibu punya ini? Pertama kali dia pulang Wanginya lain sekali Terus dia sering pergi Gak pulang-pulang Terus saya pernah ketemu sekali Suruh pulang, dia marah Kayak beringasan, kayak begitu Kayak gak kenal ibunya Di tengah-tengah kita lagi ngobrol sama ibunya Indra Tiba-tiba Mbak Mejan ke belakang rumah Saya juga sakit-sakitan Seperti ini Mbak, itu ada di mana Mbak? Ya Allah, sayangnya Tonton tuh gak tau ada gitu kan di rumah Gak tau sama sekali Cuman selama ini emang ada perubahan Gitu anak saya Dia kaget disitu dan dia akhirnya mulai Tolong bantu anak saya Di jalan yang benar, maaf Ajak Bye-bye, maaf Dan memang tujuan kita datang kesini Karena memang kita pengen untuk ngebantuin Indra Tapi semuanya ini kita balikin lagi Semoga apa yang kita lakuin ini bisa berjalan dengan lancar Dan Mbak Mejan bilang disitu Sakitnya ibu, hitam timbul enggak? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang juga Jawabannya Berarti sakitnya ibu bukan sakit yang biasa Bukan sakit yang harus ke rumah sakit atau ke dokter Betul, ini sakit yang disebabkan oleh pengaruh dari tuannya Dan itu makanya kita pengen ngebantuin ibunya juga untuk nyadarin Indra Jadi gini ibu, sebetulnya tujuan paling utama kita Saya ingin sekali ibu itu ikut dengan kamu Apapun alasannya, orang yang terdekat Ikatan hati, ikatan batin dari soal ibu Iya, tapi ibunya lemah juga, maaf Ibunya kondisi Ibu sanggup ya? Saya demi anak Saya demi anak, saya ibu yakin Yakin, saya yakin Luar biasa saya orang tuanya Ini saya, coba ibu kuat berdiri yuk Ayo, yaudah, kita balik lagi ke tempat kemarin Akhirnya disitu kita langsung ke sana Kita langsung ke tempatnya Indra Yaudah, akhirnya disitu kita nyampe di tempat yang kemarin Kita berdoa aja bu, kita berdoa semoga aja malam hari ini bisa kita selesain ya bu Dia disini, dia disini Dan kita melihat ada Indra disitu Dan Indra melihat kedatangan kita disitu Dan pada saat itu, Mbak Mijan bilang Benar, benar, benar Kenapa dia disitu, kenapa? Benar, benar, mohon maaf, mohon maaf Ibu, ibu, bentar ibu, ibu dengernya saya, ibu dengernya saya Ini sudah area yang berbahaya Mbak kasih tau ya Kemarin Mbak mau kesana, itu dilarang Masuk saya Out dulu aja Aku minta satu atau dua kamera buat nomorin aku Itu aja Itu anak saya, tolong Saya mau kesana, mau tolongin 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 Satu atau dua kamera, udah cepetan yuk Oke, akhirnya karena memang ini juga gue ngerasa bukan ranahnya kita Yaudah kita biarin Mbak Mijan dulu untuk kesana Assalamualaikum Indra Assalamualaikum Sampai lain disini Hmm? Apa lain disini? Mendingan sampai pergi dari sini Duh, kenapa? Oke, dia ngelawan Oh, Indra Dia ngelawan Ngelawan Mbak Mijan disitu Si Mbak Mijan lagi berusaha untuk ngomong sama Indra Indra mau melakukan perlawanan Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Turun sini kalau berani, turun sini kalau berani Nah, gitu dong, bagus dong Dibilangi pelan-pelan Kan gak usah ngelawan saya Maunya bagaimana? Mau sampai apa kesini? Maunya bagaimana? Ha? Kalau gue rasa sih ini bukan si Indra lagi gitu Tapi, ya sosok yang berbeda dari Indra Iya, seperti itu ya Allah Dan yang gue heran gak ada orang satupun yang berani maju kesana Karena mereka berantem pakai batin gitu Kenapa? Bagaimana? Tengah 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 Terima kasih.